Tujuan dari pelaksanaan vaksin ini tidak lain diperlambukan agar segera, segera mungkin warga sekitar Ladun Hang Nadim, baik itu Kelurahan Sambal, Batu Besar, dan sebagainya bisa melaksan vaksinasi sehingga sudah melambui dari 70 mungkin sampai 85 dan mudah-mudahan sampai 90 persen nantinya. Pemerintah Republik Indonesia gencar melaksanakan serbuan vaksinasi terhadap masyarakatnya. Hal ini juga dilakukan oleh Markas Komando Lanut Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau, di bawah pimpinan Letkol Penerbang Iwan Setiawan saat ditemui di kantornya pada minggu 8 Agustus 2021. Ia menyampaikan untuk membantu program pemerintah dalam beberagi dampak wabah COVID-19 yang saat ini sudah global di seluruh dunia, Pasukan TNI AU Lanut Hang Nadim Batam di bawah komandonya ikut aktif membantu program pemerintah dalam serbuan vaksinasi COVID-19 yang diperuntukkan kepada masyarakat Batu Besar dan Sambau Nongsa, Batam, Kepulauan Riau. Letkol Iwan Setiawan juga menegaskan serbuan vaksinasi ini belum mampu menjangkau seluruh masyarakat yang ada di seputaran Nongsa karena terbatasnya vaksin COVID-19 yang ada. Namun demikian hal ini sudah dilakukan terhadap 2.000 peserta vaksinasi yang dikelar pada minggu 8 Agustus 2021. Dirinya berharap dengan adanya vaksinasi COVID-19 ini bisa memberikan kekebalan tubuh kepada masyarakat agar terhindar dari penularan COVID-19 sehingga roda perekonomian cepat kembali pulih. Dengan aktifnya kegiatan masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita target yang lebih dekat dulu. Pertama karena lingkungan lanut dulu biar dihijaukan dulu lah area sini. Kemudian kebanyakan masyarakat sini terjadi seputaran objek wisata di daerah Nongsa ini. Yang diharapkan kalau ini sudah lebih dari 85 persen, target dari 20 persen itu sudah tervaksin semua. Rencana kita sesuai dengan arah tadi, sesuai dengan kebijakan pemerintah dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Dari Batam Kebelawan Riau, OCP Briani melaporkan.